PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI Persiapkan diri, berdoa lah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selai kaya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jumat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Presbiter yang melayani mengucapkan selamat beribadah di Minggu ke-6 sesudah Pentecostal. Dan di dalam ibadah ini kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Bapak adalah pemimpin dalam keluarga, yang tidak hanya selalu berada di depan, tetapi yang juga selalu memberi kehangatan dan rasa tenteram pada seisi keluarganya. Bahkan yang selalu memberi dorongan dan semangat bagi keluarganya untuk maju menggapai hari esok penuh harapan di dalam Tuhan. Terkadang pancaran wajahnya tergambar garis-garis ketegasan yang membuat seisi keluarga hormat dan segan padanya. Namun sesungguhnya dibalik itu, Bapak pemilik hati yang sangat lembut, Kelembutan itulah yang membuat ia begitu menyayangi keluarganya. Ia adalah seorang pekerja keras, namun yang tak pernah bekerja sendiri. Setiap ayunan langkahnya selalu melibatkan Tuhan. Melalui doa dan firman Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan memberkati keluarganya. Hari ini kita bersyukur 39 tahun penyertaan Tuhan dalam pelayanan pelkat PKB GPIB. Di sini sekaligus, kita mendoakan agar Tuhan menolong dan memberkati kaum Bapak GPIB. Menjadi Bapak yang tangguh dan luas, Bapak yang tegas dan lembut, Bapak yang taat dan setia kepada Tuhan. Umat Tuhan mari berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kitabakti 24, bait 1 dan 2. Dan bersama beribadah. Angkat suaramu yang ikut pira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasihnya. Tidak ada lagi perbedaan, semangat anak-anaknya, mari berpadu sebarang. Tidak ada lagi perbedaan, semangat anak-anaknya, semangat anak-anaknya, semangat anak-anaknya, semangat anak-anaknya. Janganlah kesemudikan, agar kau dapat beribadah, tidak akan jalan apapun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats Pembimbing diambil dari kitab Masmur 136, ayat 1 yang menyatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bawasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terima kasih. Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji namamu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah kami ini. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan 39 tahun, persekutuan kaum Bapak. Kau telah memperlengkapi para Bapak dan kami semua dengan karunia roh kudus. Sehingga kami tidak kekurangan karunia untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Kepadamu juga kami mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melawan titahmu. Bahwa di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, ada begitu banyak tindakan kami yang tidak memperlihatkan jati diri kami sebagai umat yang telah diselamatkan. Sehingga kami hanya hidup untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapak, baharilah hati dan pikiran serta laku hidup kami. Dan biarlah roh kudus menolong dan memampukan kami untuk memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karuniamu, sambil menantikan peneguhan dan penggenapan janjimu dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan roh kudus. Kita berdoa. Bapak di sorga, diamkanlah semua suara dari hati dan pendengaran kami. Lalu curahkanlah rohmu yang kudus kepada kami, supaya kami hanya mendengar suara Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari pertama Korintus fasal 1 ayat 1-9 Pertama Korintus fasal 1 ayat 1-9 yang menyatakan Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes, saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Demikian pembacaan Alkitab Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah Kepadamu puji-pujian mana syukur dan segala kemulia ya Bapak Putra Kepudus Sampai Tuhan Kepadamu Kepadamu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bersyukur berarti berterima kasih yang mengandung pujian kepada Tuhan Allah yang telah memberi berkat atau pertolongan kepada kita Judul perenungan kita hari ini adalah Bersyukur untuk setiap pelayanan Dasar dari firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur Mari bersama-sama kita lihat maksud dari bersyukur di dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita hari ini Ayat 1 dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita saudara kita sama-sama tahu bahwa sebelum Paulus menjadi Rasul Kristus Tadinya Tadinya ia adalah salah seorang anggota Farisi yang bernama Saulus 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 begitu membenci pengikut-pengikut Kristus bahkan ia pun terlibat dalam penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu namun dalam perjalanan ke Damsik ia berjumpa dengan Kristus Yesus sehingga membuat ia beriman kepada Kristus dan mendapat pengutusan atau apostolos atau apostelo dari Kristus Yesus atau menjadi Rasul Kristus menjadi Rasul Kristus bukan karena kelebihan yang Paulus punyai atau bukan karena usaha dan upaya dari Paulus sendiri melainkan ia menjadi Rasul Kristus karena kehendak Allah atasnya jadi saudara kita dapat melihat disini bahwa dari perjalanan Rasul Paulus ketika ia menganiaya pengikut Kristus sampai ia berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan diutus untuk memberitakan nama Tuhan ia diberi kehormatan sebagai Rasul ini bukan karena usaha dan upaya dari Paulus sehingga ia menjadi Rasul Kristus tetapi oleh karena kemurahan Allah yang dinyatakan kepadanya maka untuk kemurahan Allah inilah Paulus patut mengucap syukur kepada Allah ini alasannya mengapa firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Allah karena kita telah menerima kemurahan Allah dalam hidup kita ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita saudara kita pun tahu bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat strategi karena memiliki 2 pelabuhan yaitu Lekheum di sebelah utara dan Kengrea di sebelah timur Teluk Saronik kedua pelabuhan ini menjadi penghubung perdagangan antara barat dan timur sehingga kota Korintus segaligus menjadi kota yang sangat maju dan sangat rame bahkan banyak pendatang-pendatang yang membawa adat istiadat budaya dan kebiasaan dari para pendatang-pendatang tersebut keragaman ini kemudian mempengaruhi kehidupan di kota Korintus yang mengarah kepada kebejatan moral nah dari sini kita bisa melihat atau mendapat gambaran bahwa umat Tuhan yang ada di kota Korintus tadinya hidup di dalam kejahatan dan patut mendapatkan hukuman oleh karena kebejatan moral mereka tetapi kini dalam Kristus mereka dikuduskan bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat jadi kita dapat melihat di sini bahwa umat Kristen di kota Korintus termasuk di dalamnya Sostenes salah seorang pemimpin di sinagoge di kota Korintus mereka dikuduskan mereka dilayakkan bukan karena usaha dan upaya mereka sendiri melainkan karena kemurahan Allah bagi mereka jadi untuk kemurahan Allah inilah umat patut bersyukur nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus umat yang telah dikuduskan dan yang telah menerima kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka dalam ayat 4 dikatakan bahwa mereka telah menerima kasih karunia dari Allah apa itu kasih karunianya salah satunya disebut dengan jelas dalam ayat 5 adalah berupa perkataan dan pengetahuan tujuannya adalah agar jemaat dapat tetap hidup dalam kebenaran Allah dan memberitakan kebenaran Allah bagi mereka yang masih hidup dalam kehidupan duniawi atau kebecatan moral kekayaan akan karunia itu harus terus digunakan dalam kehidupan umat yang telah dikuduskan untuk mendatangkan kebaikan sampai Kristus datang kembali artinya bahwa syukur kepada Tuhan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan atau puji-pujian saja tetapi juga harus dinampakkan melalui kesaksian hidup dan ini yang dikatakan dalam kehidupan persekutuan kita pelayanan pelayanan yaitu memberi diri dan hidup memuliakan Kristus yang telah memuliakan hidup umatnya umat harus memberikan kesaksian tidak hanya lewat kata-kata atau puji-pujian saja tetapi memberi kehidupannya untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat dalam kehidupan di dunia Saudara anugerah keselamatan dari Allah juga telah dikaruniakan Tuhan kepada kita semua kita yang tadinya patut dihukum oleh kasih dan pegorbanan Kristus di atas kayu salib ia telah mengunduskan dan melayakkan kita menjadi anak-anak Allah sehingga kita diluputkan dari hukuman dan maut berkat inilah saudara yang patut kita syukuri dan ungkapan syukur itu tidak hanya dalam kata-kata tidak hanya dalam puji-pujian saja melainkan juga melalui kesaksian hidup kesaksian itulah yang dinyatakan dalam pelayanan artinya bahwa seluruh kehidupan orang percaya harus memuliakan Allah dengan jalan menyatakan kasih Tuhan yang telah ia terima kepada sesama di dalam dunia hari ini kita bersama pelkat persekutuan kaum Bapak kita mensyukuri 39 tahun penyertaan Tuhan dalam pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapak Bapak adalah pemimpin bersama ibu dalam keluarga tugas dari seorang pemimpin adalah memimpin dan memastikan semua orang yang dipimpin olehnya berjalan dalam jalan yang benar dan mendapatkan air yang tenang dalam kehidupannya bahkan memastikan bahwa keluarganya berada dalam keadaan aman dan sejahtera maka seorang Bapak haruslah meniru suri dan tauladan sang gembala agung itu dalam memimpin dan menuntun kawanan gembalaannya artinya tidak hanya menjadi Bapak yang berada di atas saja tetapi menjadi Bapak yang juga berada di tengah-tengah keluarga bahkan memberi contoh dan teladan melalui perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Allah biarlah di usia 39 tahun ini Pelkat PKB terus menjadi berkat bagi keluarga serta lingkungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan amin dan kemuliaan dan kemuliaan kamu harus jadi lilin kemarah anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia itu bersinar Yesus menesanmu dia menang banyak menjang dosa kutat dan tahu anak masing-masing di sekitarnya untuk sesakamu bersinar umat Tuhan mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik Langit dan Bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang merita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal Umat Tuhan mari berdoa Allah Bapak yang bertakta dalam kerajaan sorga sembah dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu oleh karena limpa rahmat dan perlindunganmu di setiap helaan nafas kami selalu dicurahkan sehingga dalam dekapanmu kami tetap aman dan selamat sampai hari ini terima kasih untuk semua berkat kasih dan perlindungan yang engkau nyatakan bagi kami Bapak yang baik kami bersyukur atas firmanmu yang telah kami renungi bersama roh kudus kiranya memempukan kami untuk dapat melakukan firmanmu dalam hidup kami kami yang telah dilayakkan dikuduskan dan diselamatkan biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan sekeliling kami mampukan kami ya Allah sehingga di dalamnya ada dendangan syukur atas berkat nikmat dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ya Bapak dalam syafaat ini kami memohon kiranya engkau juga berkenan memberkati umatmu jemaat GPIB Immanuel di Bekasi berkatilah umatmu mulai dari anak-anak yang masih kecil hingga para orang tua orang tua kami berilah perlindungan dan anugerahilah kesehatan yang baik bagi umatmu dan ketika mereka berjalan melakukan aktivitas dan tanggung jawab kerja mereka kami mohon lindungilah dan jagailah umatmu lalu Tuhan limpahkanlah hikmat dan berkatmu sehingga umatmu dapat mengelola dengan bijak dan dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dari rejeki dan berkat yang mereka terima daripadamu Bapak dalam mengembangkan usaha dan bisnis umatmu kami mohon karuniakanlah kepada umatmu semangat daya juang yang tinggi dalam berusaha menjalankan usahanya lalu ramatilah usaha dari umatmu yang mereka lakukan di dalam pengharapan yang mereka taruh dalam kuasamu sehingga usaha dan bisnis umatmu dapat berjalan dan membuat mereka sejahtera Bapak kami berdoa bagi para presbiter di jemaat GPIB Immanuel Bekasi karuniakanlah kami semua hati yang taat dan setia sehingga dalam kondisi ini dalam kondisi yang sulit ini biarlah kami tetap menjalankan panggilan dan pengutusan kami sebagai hambamu yang telah Tuhan percayakan panggilan dan pengutusan itu kepada kami yaitu menuntun menegukan dan menghibur umatmu sehingga umatmu dapat bertumbuh dalam iman yang terarah kepada firmanmu Bapak kami berdoa bagi umatmu yang berada dalam kelemahan tubuh di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka kuatkanlah iman dan pengharapan mereka lalu biarlah dengan kekuatan daripada Tuhan mereka boleh menaruh pengharapan itu kepada kuasamu yang ajaib selaku tabib yang agung itu lalu Tuhan berkenan menjama bagian tubuh yang terasa sakit dan biarlah dengan bilur-bilur dari kuasa daram mereka mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kekuatan Bapak kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu tapi kami percaya bahwa engkau mengenal mereka yang merinti dan memohon kepadamu biarlah belas kasihan dan kuasamu berlaku atas kehidupan mereka kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan memberkati pemimpin negeri kami Bapak Presiden sampai kepada pemimpin yang ada di sekitar kami yaitu RT dan RW bahkan bersama-sama dengan para pemimpin dan alat-alat negara kami yang adalah anak negeri kami boleh bersama-sama bersama dengan pemimpin pemerintah kami bersatu hati memberantas pandemi COVID-19 ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang senantiasa menyiringi kami dan bahkan yang mencurahkan rahmat berkat dan anugerah atas hidup negeri kami Tuhan Allah berkati juga agar kami menjadi masyarakat yang patuh dan taat serta berdisiplin di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan sehingga itu boleh bermanfaat untuk mewujudkan kesehatan yang baik kepulihan dalam kehidupan dari pandemi COVID-19 ini bagi negeri dan bangsa kami Indonesia terima kasih ya Bapak ya Tuhan dalam pengasihan kami mohon pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga diguruskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahankan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat selamat menikmati Jemaah Tuhan Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab Masmur 30 ayat 5 nyanyikanlah masmur bagi Tuhan hai orang-orang yang dikasihinya dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya selamat menikmati 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 kami kami bersyukur kami bersyukur karena karya agungmu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Bapak yang setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia roh kudus sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami terimalah ya Tuhan dan pakailah hidup kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagai kepada mereka yang membutuhkannya Amin Jemaat Tuhan dipersilakan duduk Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020 Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentecostal bertempat di rumah masing-masing Tuhan Yesus memberkati Immanuel Peduli Bantuan bagi warga Jemaat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi telah didistribusikan dari gereja pada tanggal 4 Juli 2020 Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang ingin turut memberi bantuan berupa dana natural karena itu kami mohon bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari tersebut melalui Kantor Majelis Jemaat hari Selasa sampai Sabtu pukul 08.30 sampai 16.30 WIB Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Saudari dan keluarga Peneguhan Sidi Peneguhan Sidi Tahun Pelayanan 2019 2020 dilaksanakan dalam Ibadah Hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 12.30 WIB Persiapan Persiapan Penggembalaan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 10 WIB Nama-nama calon Sidi baru yang akan ditegukan berdasarkan akte kelahiran dapat dibaca dalam berita Immanuel Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 secara streaming Sakramen Perjamuan Kudus Khusus untuk Sidi baru akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 16.00 WIB bertempat di gedung gereja dihadiri oleh orang tua wali dan Sidi baru dan tidak membawa anak kecil orang tua wali dan Sidi baru mohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker dan sarung tangan sidang majelis jemaat direncanakan hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 waktu pukul 10.00 WIB bertempat Pastori Serbaguna Agenda Laporan Evaluasi Triwulan I Tahun Pelayanan 2020 2021 2 seraterima PHMJ Masa Bakti 2017 2020 dengan PHMJ Masa Bakti 2020 2022 2022 Ucapan Terima Kasih Majelis Jemaat Menyampaikan Terima Kasih Kepada Jemaat Sekalian Yang Memperhatikan Persembahan Perpuluhan Persembahan UPDK Persembahan Kasih Keluarga Persembahan Syukur Dan Persembahan Lain Lain Tuhan Yesus Sumber Segala Berkat Memberkati Bapak Ibu Dan Keluarga Warga Jemaat Baru Telah Mendaptarkan Diri Menjadi Warga Jemaat GPIB Immanuel Bekasi Keluarga Nyonya Andriana Surentu Riwe Fasa Dari GPIB Jemaat Betania DKI Alamat Jalan Angrek 5 Blok 1 Nomor 23 Taman Setia Mekar Masuk Sektor Pelayanan 6 Kiranya Keluarga Tersebut Dapat Mengambil Bagian Dalam Persekutuan Pelayanan Dan Kesaksian Kita Bersama Berita Kelahiran Telah Lahir Seorang Anak Perempuan Anak Ketiga Dari Keluarga Bruri Serpara Pospel Karangsatria Pada Tanggal 29 Juni 2020 Dan Diberi Nama Talita Amerise Darin Serpara Ibu Dan Anak Keluarga Tersebut Dalam Kedahan Seat Majelis Jemaat Dan Seluruh Warga Jemaat Menyampaikan Selamat Atas Karunia Tuhan Di Tengah Tengah Keluarga Berita Dukacita Telah Meninggal Dunia Bapak Alexander Halilewea Adik Dari Ibu Yuliana Switela Halilewea Sektor Pelayanan Lima Usia 48 Tahun Meninggal Pada Tanggal 20 Juni 2020 Di Tanjung Priuk Dan Dimakamkan Pada Tanggal 21 Juni 2020 Di Budi Dharma Tanjung Priuk DKI Jakarta Majelis Jemaat Dan Seluruh Warga Jemaat Menyatakan Turut Berdukacita Tuhan Yesus Kristus Yang Adalah Sumber Penghiburan Menguatkan Keluarga Yang Ditinggalkan Ucapan Selamat Ulang Tahun Majelis Jemaat Mengucapkan Selamat Berbagai Bagi Warga Jemaat Yang Berulang Tahun Usia Dan Perkawinan Dalam Sepekan Ini Berita Keuangan Dan Berita Lainnya Dapat Dibaca Dalam Berita Immanuel Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Umat Tuhan Mari Berdiri Mari Masuki Minggu Yang Baru Dalam Penyertaan Tuhan Jangan Takut Dan Gentar Sebab Rauh Kudus Yang Akan Memperlengkapi Untuk Setia Melayani Dan Bersaksi Terima Tidak ada orang di sekilingku Kau berpisah kelahan Tuhan membantu dirimu Berlaku diri kasihnya Kau kudus menolongmu Dan memimpinan kamu Majulah tetap keku Tuhan membantu dirimu Janganlah mengandalkan lingkungmu Sangka diri sebagai alpanyi Jadi saksi betila dan teguh Kau berpisah kelahan Tuhan membantu dirimu Berlaku dirimu Berlaku dirimu Kau berpisah kelahan Tuhan membantu dirimu Tuhan membantu dirimu Tuhan membantu dirimu Arahkan hati dan pikiranmu Kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan membantu dirimu 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 selamat menikmati selamat menikmati